Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Brad, balik lagi bersama saya Andralesava Di video kali ini Saya masih mau ngebahas tentang Motor C70 Yang ada di belakang saya ini ya Yaitu C70 tahun 80 yang Lagi saya bangun di galeri Saya memang khas top Untuk motornya, sebentar ya bisa dilihat Untuk motornya Udah bisa dibilang 80% Udah hampir jadi ini sih Jadi Untuk video kali ini saya mau pasang Beberapa part pelangkap Dan emang fungsi ya, fungsional Salah satunya adalah Handgriff Atau hand fat Terus mau pasang ini juga nih Baut shockbreaker belakang Sama ada juga pelengkap Kayak sumpel-sumpel Arem dan forek Terus ada juga Baut-baut kecil untuk sen Dan juga Mika Lampu Mika Lampu Sen ya Untuk itu Ayo kita Lihat aja barangnya dulu ya Untuk yang pertama ada ini nih Reflektor Lampu Kita pakai ini ya Meraknya Born Free Untuk C70 series Kualitasnya lumayan kok Bagus Karena yang orinya Udah gak ada ya Pas kemarin cari-cari ori juga Adanya Kondisinya udah Ringnya itu udah Lumayan berharap gitu ya Jadi Harus di chrome-chrome lagi Selain makan waktu Juga makan biaya Tapi lebih bagus sih Kalau gitu Cuman kalau Kemarin Adanya yang penyok-penyok Jadi kurang bagus lah Jadi untuk solusinya Pakai yang ini aja Pakai replikaan Gak apa-apa Ini ada Reflektor Lampu C70 Di belakangnya udah ada Ini juga ya Udah ada Lampunya sama udah ada Mangkok-mangkok lampunya Jadi Jadi kita tinggal Pasan aja Ada ini nih Ini Tatakan jok ya Untuk nahan si jok Biar Nanti si joknya Gak kena ke Bodi ya Kunci si joknya Gak kena ke bodi Dan ditahan Pakai sama ini nih Membantu juga sih ini Karena kalau si Dudukan Atau kunci joknya Kena bodi Nanti si Bodi Motornya bisa rusak ya Sayang Yang ketiga ada hand grip Replika tapi dengan detail original ya Lumayan nyaman juga Dan lumayan bagus Terus ada ini nih Sumpel-sumpelan Arem dan porek Ini Sebagai pelengkap Kece juga sih Bikin motor jadi lebih rapih ya Tampilannya Nanti kita pasang Ada mica lampu sein Empat biji ya Depan belakang Untuk yang pertama Kita pasang ini dulu nih Hand grip ya Kita cobain pasang Pas atau enggak Bagus atau enggak Ayo C'mon kita pasang dulu Ke motornya Untuk pasangnya gampang aja ya Tinggal masukin aja Cuman ini ada bedanya Yang bagian kanan Throttle ini Lebih besar ya Dan untuk bagian yang kirinya Lebih kecil Dan juga ini bedanya Sama Hand grip Motor-motor biasa adalah Untuk stang C70 itu Untuk yang ininya nih Untuk yang sebelah kirinya itu Sangat kecil ya Beda sama diameternya Sama stang motor-motor Sekarang Yang agak gede Kalau ini diameternya lebih kecil Lalu nanti kita pasang ya Oke Selanjutnya Saya mau pasang ini nih Sumpel-sumpelan ya Ada sumpel forek Dan juga Sumpel Arem Kita langsung pasang aja Untuk sumpel forek itu Si Ini buat ke lubangnya Lebih kecil daripada Sumpel arem ya Kita langsung pasang aja yuk Gampang aja sih Tinggal masukin gini Nah ini udah masuk Dan bisa dilihat Jadi terlihat lebih rapi Dan lebih detail ya Terus kita pasang ini Sumpel arem Sumpel arem ada di bawah ya Ya namanya juga arem Ada di arem berarti Sini ada lubang Kita langsung masukin aja Ini untuk tahanan joknya Udah kepasang ya Nanti pasangnya kayak gini Ini bautnya belum ganti Nanti cari baut 12 Yang emang untuk gitu ya Nanti si joknya nahan kesini Kuncinya disini nih Biasanya kalau gak pake tahanan kayak gini Si kunci joknya bisa kena Ini nih Kena duduk Kena bodi yang bawah Jadi nanti bodinya hancur Dan cepet kropos Jadi harus ditahan kayak gini Selanjutnya Saya mau pasang ini nih Baut Bukan baut ya Mur Mur untuk shockbreaker Dan juga ring-ringnya Oke langsung aja kita pasang yuk Ya namanya juga Mur shockbreaker ya Berarti pasangnya di shockbreaker Ada di bagian sini Sama bagian bawah Beserta ringnya juga diganti ya Jadi lebih camuk Oke Untuk Part-part yang baru dibeli kemarinnya Sudah kepasang semua ya Bisa kita lihat Untuk lampu sennya udah ada Sumpel armnya Eh Sumpel foraknya udah kepasang Sumpel foraknya juga Eh Sumpel armnya juga udah kepasang Sampai ini dudukan joknya udah kepasang Oke Jadi motor ini tinggal naikin kelistrikannya Terus dihidupin langsung test drive Oke Untuk Nanti Untuk finishnya bisa dilihat di video selanjutnya Terakhir saya Relesafa Bye Sub indo by broth3rmax